Dua anak kembar berusia 3 tahun di Jalan Damai, Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Kamis kemarin ditemukan tewas terpanggang akibat tempat tinggalnya ludas di lalap api. Nenek dan orang tuanya menangis histeris dan jatuh pingsan saat kedua jenazah balita kembar ditemukan dalam kondisi hangus terbakar. Peristiwa kebakaran dua unit rumah kontrakan yang menewaskan balita kembar, Andra dan Andre Pasaribu ini terjadi di Jalan Damai, RT9 RW3, Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Proses pemadaman dan pencarian terhadap korban meninggal diwarnai tangis histeris hingga jatuh pingsan dari anti tambah nenek balita yang saat kejadian berada di luar rumah meninggalkan cucu-cucunya. Tidak hanya si nenek yang jatuh pingsan, orang tua korban Lendi Helnda Tamba yang baru saja pulang dari bekerja dan mengetahui anak kembarnya tewas juga turut jatuh pingsan. Kebakaran ini diduga disebabkan dari kompor gas yang menyala ketika ditinggal si nenek keluar rumah. Andra dan Andre Pasaribu ditemukan di dua lokasi berbeda di dalam rumah, yaitu di ruang tengah dan di kamar mandi. Kedua korban ditemukan dalam posisi tertelungkep tertutupi runtuhan atap rumah yang dilalap kobaran api. Petugas pemadam kebakaran yang menemukan jasad korban langsung membawa kedua balita tewasinik Rumah Sakit Islam Pondokobi untuk dilakukan proses identifikasi oleh Polresta Jakarta Timur.